Halo sahabat Ansel, kembali lagi di channelnya PT. Ansel Jaya, Indonesia. Kali ini, Admin akan mengunjungi salah satu tempat peternakan yang ada di salah satu kota Cianjur. Yuk kita lihat keseruannya. Sebelum masuk ke bagian dalam, kita lihat dulu dari bagian luar, yaitu dari segi bangunannya terlebih dahulu. Selain besar dan luas, yang tentunya bangunan ini sudah jelas memenuhi standar untuk disebut sebagai kendang ayam close house. Dan sebelum masuk kandang, kita harus terlebih dahulu ke showroom, di mana di sana dilakukan penyemprotan memakai disinfektan yang berfungsi untuk menesterilkan supaya tidak ada virus atau bakteri yang kebawah ke dalam kandang. Untuk lebih detailnya, yuk kita simak bareng-bareng ada apa saja sih di kandang ayam munis hari ini. Oke, kita lihat di bagian pertama ada Dux McVen, yaitu kipas ventilasi yang sangat efisien, dan McVen ini diciptakan dengan desain menyampingkan, desain kipas konvensional. McVen ini dibuat dari berbagai pengalaman di lapangan selama bertahun-tahun, dirakit oleh teknisi-teknisi handal di dunia, hingga sistemnya berjalan sempurna. Kipas McVen ini mempunyai fungsi untuk menurunkan atau menyesuaikan suhu di kandang, mengurangi kelembaban udara, mengurangi debu, mengurangi gas beracun, serta menyediakan oksigen untuk keperluan kandang. Oke, selanjutnya ada feed silo. Dan feed silo itu adalah penampung makanan ayam dan suplai penyelupakan ke dalam kandang. Dan selanjutnya, masih di bagian luar ada kontrol panel. Di luar juga kita bisa lihat kontrol panel. Tentunya, kandang ini dilengkapi dengan kontrol utama yaitu pada Agrologic Templon 607 AC. Dan untuk dosing pumpnya tersebut, menggunakan dosatron. Yang tentunya, alat ini sudah tidak didahukan lagi, dan berusaha mencampurkan air dengan vaksin. Cooling feed Oke, cooling feed ini mempunyai fungsi untuk mendinginkan suhu dan menyaring udara yang masuk atau keluarnya ke dalam kandang. Selanjutnya, ada di bagian dalam yaitu selat plastik. Selat plastik Selat plastik itu sering disebut juga sebagai alas kandang air. Nah, untuk heaternya disini menggunakan LBWard Guardian dengan bahan bakar gas atau propana. Beralih ke feeding system. Di feeding system, yang pertama ada fan feeder, yaitu tempat pakan atau wadah pakan yang dipasangkan pada pipa galvanis yang sudah ada lubangnya, yang nantinya pakan akan keluar pada pipa galvanis tersebut. Yang kedua ada hooperset, yaitu untuk kodah penampungan pakan sementara, yang nantinya pakan akan didistribusikan ke fan feeder dan dilengkapi dengan switch sensornya. Selanjutnya ada motor 1 HP, digunakan untuk penggerak auger agar dapat didistribusikan ke semua fan feeder. Yang selanjutnya ada overhead winch, yaitu sebagai kontrol untuk menaik turunkannya seling yang menahan hoover dan pipa galvanis. Terakhir ada control buoy circuit. Oke sahabat Ansel, disana admin telah menjelaskan dan melihat bagian-bagian apa saja sih yang ada di kandang klosos yang berada di Bunisarici Anjur. Selain canggih, keren banget kan? Kandang ayam yang modern tentunya yang sangat-sangat efisien untuk beternak di jaman sekarang. Mau punya kandang ayam seperti itu? Gampang sekali. Kalian bisa langsung menghubungi kontak admin di PT. Ansel Jaya Indonesia. Oke, sebelum pamit, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih telah mengikuti perjalanan admin. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. See you!